Intro Ya Zara dan juga Theo Tizen Permasalahan sampah dari dulu sampai sekarang Gak selesai-selesai ya Apalagi aku juga kemarin baru Lihat banget nih postingan dari Kakak aku Leonardo Dekaprio Baru aja posting Ini menyedihkan ya Indonesia menjadi sesuatu Yang terbesar harusnya membanggakan Tapi ini tidak karena Indonesia ternyata menjadi tempat pembuangan Sampah terbesar Di dunia, itu tepatnya di Jakarta Tapi yang pasti di Jakarta Itu juga disumbangin dari Bandung Mungkin salah satu, salah banyaknya Dari kota-kota lain juga Dan mungkin di Bandung juga pasti Sekarang udah kayak banjir dan lain sebagainya Makanya isu-isu sampah Menjadi hal yang sangat penting Untuk dibahas karena pengurangan sampah itu wajib Nah makanya Saat ini telah hadir Barangan Amaran Lupa Di studionya kita di BTP Lantai 2 Udah ada tiga orang yang sangat Peduli tentang lingkungan Apalagi sampah Ini ya Ada teman-teman dari FIT ya Betul, betul Anda siapa? Kok udah nongol-nongol lagi nih sekarang Ada Firsa Ada Akang Cepat Gali Gali dan Ratna Oke Ada Ibu Siapa? Ada Teteh Nia Akang Gali dan juga Akang Firsa Nah Firsa juga sebelumnya Udah sempat hadir di Tell You Talk Karena dia sebagai mahasiswa berperstasi Lancar ya kemarin Dimana sih? Lupa lagi tempatnya Di Bogor Di Bogor lancar ya Insya Allah juara satu di hati doinya lah Ada FIJ yang memang kita juga udah tau Ngebahas tentang aplikasi bank sampah Nah real net juga sama keadaan sekarang Dan emang nih yang bakal kita bahas juga sekarang ya Karena Kang Gali sama teknia dari FIT ini Ternyata punya program ya Bisa dibilang ya Yaitu BSFB adalah Bank sampah FIT berseri 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 Harus berseri Ini seri ya Seri itu ya Itu singkatan loh mbak Apa tuh singkatan? Berseri itu singkatan dari? Bank sampah bersih, sehat, dan rapi Wow Bener-bener Karena kalau udah ada bank sampah Udah pasti sehat dan udah pasti rapi Iya Karena kebersihan itu kan Sebagai dari iman Menunjang kesehatan dan kerapihan Betul sekali Makanya sekarang kalian bersemangat sekali ya Untuk bikin tell you minimal lah ya Tell you dulu aja lah ya Dimulai dari tell you Biar makin bersih Betul Karena tadi di off air juga Kang Gali Sampat bilang Ternyata sampah-sampah di tell you ini banyak loh Siapa yang paling banyak menyumbangkan sampah di tell you ini? Ya salah satunya kita juga mungkin Betul, betul Kita semua sih Kita semua Karena jangan-jangan beli-beli makanan Gak mungkin gak ada sampah plastik Yang sebagainya gitu Dan pastinya Temen-temen ini boleh loh ceritain tentang program kali ini BSFB ini Udah terpikirkan sejak kapan Sudah terrealisasi sejak kapan? Apa? Jadi tuh awalnya gini Kita tuh dari awal Agustus TPA dan dosen dari fakulat ilmu terapan itu udah bikin Kayak udah sadar sampah Ya sampah tuh banyak banget sih di kampus Sampah rapat, akademik, sampah mahasiswa, sampah pegawai dan dosen tuh udah banyak sekali Dari dokumen yang dikumpulkan sampai kertas-kertas dan plastik-plastik Ujian kan? Iya ujian, tesis, skripsi itu kan banyak banget Nah itu udah dipikirkan kenapa ya gak kita manfaatin aja Kenapa sih gak kita coba daur ulang biar tau juga Daripada kita nyempit-nyempitin tanah di Bandung khususnya ya Buat buang sampah seluruhnya ke sana dan jadi gak bagus Kenapa sih gak kita manfaatin Kalau bisa jadi uang kenapa enggak gitu awalnya Cucing, cucing, cucing Langsung cuan, cuan, cuan Cuan, cuan Iya kayak gitu memang Terus itu dari awal Agustus Tanggal 15 Agustus kebetulan bersama dengan Firza itu kan juga punya startup Goni-Goni Di laboratoriumnya Dan kebetulan startupnya tentang bank sampah Terus kita langsung kepikiran gitu bersama teman-teman dosen yang lain Kenapa sih kita gak bikin bank sampah aja langsung pakai sistemnya Firza Jadi akhirnya kita berkolaborasi Featuring Featuring ya Antara kita bank sampah WT berseri yang waktu itu belum ada namanya dengan sistemnya Firza Kemudian tanggal 15 Agustus kita bikin soft launching Kita kasih perkenalan ke teman-teman dosen dan pegawai yang ada di fakultasi ilmu terapan dulu Karena kebetulan di fakultas kita lah ini terbentuk gitu Ternyata animonya bagus Seminggu kemudian kita bikin proposal Ternyata didukung juga sama dekan RIT Alhamdulillah Kita dapat ruangan buat bangun bank sampah Akhirnya kita dapat ruangan, kita dapat fasilitas buat bikin bank sampah Dan sekarang udah terrealisasi Dari tanggal 15 Agustus sampai 2 September kemarin Kalau gak salah kita Udah mulai Udah mulai Dan sudah ada 400 kg sampah yang sudah kita pilah Ternyata Hanya dalam waktu Berapa? Mingguan lah ya? Dua mingguan Iya Belum sebulan Belum sebulan Belum sebulan Ada baru masuk lagi tadi kalau gak salah Udah ada yang mau masuk lagi ya Gue diceritakan berarti tentang program kerjanya BSFB ini kayak gimana Coba nih ya Untuk program kerjanya sih Sebenarnya kita memang sudah diutarakan sama Kak Gali ya Untuk bagaimana latar belakang kita membentuk program ini Untuk programnya itu Pertama kita sebenarnya mau mengedukasi orang-orang yang ada di fakultas ilmu seapan Utamanya fokusnya memang seperti itu Nanti kita akan lebih mengepakkan saya ke Telkom University gitu Setiap kegiatan kita melihat bahwa sampah-sampah yang ada di kegiatan tersebut Begitu saja terlepas gitu Jadi kita mau mengedukasi orang-orang yang ada di situ Kita mau menciptakan perubahan ataupun kebiasaan baru pada budaya fakultas ilmu terapan Oke Yang kedua itu kita juga ingin mendukung pengembangan dari core banking bank sampah nasional Nah makanya kita bermitra dengan Goni Goni Yang merupakan itu salah satu produk dari hasil karya menghasilkan fakultas ilmu terapan juga Betul anak telu ya Itu satu kebanggaan untuk kita gitu Bisa berkolaborasi langsung dengan mahasilannya Jadi Gratis lagi ya Betul Anak kuliah yang ada di perkuliahan itu bisa langsung kita implementasikan Nah jadi Sebenarnya sama Firza juga Sebelumnya kita juga sedikit masih inget sih ama bakal terhasilkan Karena yang pasti itu cita-cita Firza juga dan ternyata akhirnya ya Firza ya Alhamdulillah Cuman kita juga punya orang-orang yang di belakang itu seperti Pak Robi, Ibu Lisda dan dosen-dosen juga ya Kita itu semangat gitu setelah setiap kita kerja nanti sorenya kita melakukan pemilahan sampah gitu ya Ini baru pemilahan sampah? Kalau hari Selasa kan kita operasional hari Selasa sampai hari Kamis Jadi kita buka di jam 10 sampai jam 14 ya Kak ya Iya Nah nanti sorenya setiap yang sudah sampah yang kita timbang Itu akan dipilah oleh kita untuk sampah yang tidak terpilah Tapi sebelumnya nanti dansabah kita juga akan kita berikan pilihan Teman-teman apakah mau dipilah dulu atau bagaimana Soalnya memang tujuan kita mau mengedukasi orang gitu Betul Menu oriented gitu ya Nggak cicin-cicin juga Iya betul Cuma plus-plusnya Dan juga untuk labanya kan juga kita ada keuntungan lah Untuk penjualannya akan memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang Rencananya Sangat visioner ya memang Betul Jadi nggak cuma untuk keuntungan diri sendiri Iya 100% keuntungannya untuk beasiswa dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya Yang berhubungan sama sampah sih Nggak cuma di FIT tapi di Tell You juga lingkungan Telkom University gitu Dan sejauh ini yang udah 400 sampah itu baru sampai kemarin-kemarin kan Iya 2 September kan Itu kebanyakan yang ngirim nggak cuma dari FIT doang kan Enggak Enggak Wow Ini juga bisa ya Kak Kita bilang bisa dikatakan asrama Jadi anak-anak asrama itu sudah aware tentang ini gitu Betul anak-anak baru Dan malem-malem Dan berapa tuh Jam matrim lah Habis matrim Datang ke kalian ya Kemudian ke kita gitu ya Teh ini mau nyetor sampahnya gitu Dan sudah satu kebanggaan Oh ternyata di asrama juga sudah melakukan pemilahan Oh bagus ya ternyata bahwa Dimulai dari anak baru kan Kalo anak baru udah kayak gitu Kita harapannya nanti ke depan-depannya Pas udah naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat Mereka udah lebih aware lagi Nah kalo untuk dari Firzanya nih Dari startupnya sendiri Itu lebih kayak gimana sih aplikasi berupa aplikasi nggak berarti? Sistem Sistemnya itu kalo dari goni-goninya sendiri itu kayak gimana sih Firzanya? Kalo dari goni-goni sih kita Sistem yang menghubungkan masyarakat dengan bank sampah itu Jadi sistemnya ini cenderung mempermudah gimana si masyarakat biar bisa terhubung dengan bank sampah Yang salah satunya yang udah bergerak inilah Nah tapi kalo sekarang ini kita masih menggunakan WhatsApp Gampangnya itu kita kayak gojek tapi versi sampahnya Oke Nah makanya dari asrama dari luar itu bisa tau kalo di FIT ini ada bank sampah Sebelumnya juga biar makin menarik minat masyarakat dalam memberi atau memilah sampahnya itu kan Kemarin saya udah ngadain kayak gamification giveaway Yang sampahnya nilainya paling tinggi saya tukarkan ke tiket bioskop Wow ada yang dapat tiket bioskop? Ada-ada Sampah tertinggi makanya gimana apa tuh? Ini kan sampah itu segera Paling berat atau paling banyak ngasihnya atau enggak juga? Ada nilainya Jadi semakin terpilah dia semakin tinggi nilainya Apa aja tuh jenis-jenis sampah plastik yang kayak apa misalnya bekas apa tuh? Misalnya kayak plastik bekas minum kan ada tutupnya Nah tutupnya itu satu kategori Nanti bagannya itu juga satu kategori Terus kan ada lagi plastik yang ada warnanya kayak warna hijau biru Nah itu juga sekategorinya lain Beda-beda Ada banyak banget kategorinya ya Banyak kategori sampah Wow jadi kalau aku mau daftar langsung aja gitu Langsung aja harus ada daftar-daftar nama formuli Atau langsung aja nyetorin sampah? Bisa langsung nyetor, paling nanti di data untuk datanya Ini boleh? Ini bisa Semuanya aja gimana ya? Oke oke, jadi bukan sampah aja tanyanya Butuh memang kalian ini ya Oke, nah kalau untuk orang-orang dibalik BSFB ini selain Teknia dan juga Kang Gali Dan juga Bapak Firsa nih Ada siapa lagi nih? Eh kalau kalian, eh ngedosennya nggak ya? Nggak ngajar ya? Iya kebetulan kita TPA, kita tim penunjang akademiknya Oke Untuk yang bekerja sama-sama kita, dosen Kita udah punya susunan gitu sih Saat ini dikepalai sama Pak Robi Hendrianto Kemudian diwakili sama Ibu Lisda Di sekretaris Kan aku langsung sama Mba Nia Kemudian Bendahara Mengingat pasti akan ada uang langsung dan keluar Jadi ada orang di Bendahara, Pak Wahyu, Hidayat Kemudian di bawahnya ada tim rame gitu ya Ini ada yang rame banget Ada humas, ada marketing, terus ada juga sarana dan operasional Tim humas itu ada Kak Aryadi sama Mba Mutia Kemudian yang tim marketing ada saya, Galih dengan Ibu Renita Kemudian ada tim operasional dosen Kita sebut operasional dosen biar ke pantau Kalau dosen yang buang sampah langsung Mana sampahnya pilih dulu baru ditimbang Kayak gitu Itu Ibu Siska Kemudian ada tim operasional dari TPA Ada Pak Ritsard Dia juga sarananya Nanti ketika TPA yang buang sampah juga sistemnya kayak gitu sama Oke Pak Agung juga ya Kak Iya Pak Agung juga Dan sisanya operasional mahasiswa Tim Goni-Goni Dari Firza sendiri kepalanya sama Lulu Oke baik Iya sama Lulu Sisanya gitu tim Goni-Goni yang lain Banyak ya ternyata dibalik layarnya luar biasa Tapi sejauh ini masih enak FIT ya Karena programnya juga kalian yang buat ya Iya Mungkin nanti boleh virus baik ini menyebar ya Ke fakultas-fakultas yang lainnya Dan fakultas lain juga boleh ikut Boleh banget Nabung sampah ya Boleh banget Oke boleh banget ya Tapi sebenernya Amat tuh ada yang masih penasaran Apa-apa Ini bank sampah ini tuh bener-bener kita nabung sampah gitu Di kalian terus kayak dicatat di bank gitu Iya Operasionalnya persis sama seperti bank biasa Jadi kita terima sampah ada 4 jenis Ada kaca, ada kertas, ada plastik, sama logam Iya logamnya, logam mulia boleh sih Tapi kalau yang kita terima Saya juga butuh mohon maaf Berapa gerahnya Yang kita terima logam biasa Besi dan aluminium seperti itu Oke oke Nanti tiap kategori ini punya anak kategori lain Contohnya kalau plastik yang tadi sempat diceritain sama Firza Itu ada plastik ember tidak sebut Terus ada plastik bening PPE dan PPA ya Kemudian sisanya ada plastik campur gitu Oke Nanti setiap jenisnya punya harga yang berbeda Setiap orang yang nabung sampah ke kita Setelah nabungnya itu akan mendapatkan uang Sejumlah uang kayak gitu Wah lumayan lagi ya kan Iya lumayan Karena sebenarnya uang ini didapat dari Kalau misalnya kayak pemulung Mulung kan langsung ngambil Ngambil sampah campur terus ditimbang Itu tidak ada harganya Kalau yang sudah mulai ada harganya Ketika sudah dipulung diambil dipilah-pilah Proses ini udah motong proses sebenarnya Proses daur ulang sampah yang sebenarnya kita potong Prosesnya harusnya langsung Harusnya dipilah dulu Itu bisa dapet harga ekonomisnya Wah lumayan ya Mungkin nanti kalau info-info lebih lanjutnya bisa Ada kayak udah ada IG-nya atau apanya Itu yang bisa diakses Udah dong jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih kita udah punya Kayaknya kurang puas mungkin Bersama kita hari ini kan Apa yang diterima ngilangi Boleh itu kemana Kita punya instagram Kita juga punya youtube channel Terus kita udah punya situs Hostnya boleh ya Host ya nanti berteman dengan saya ya Terus gitu kita udah punya Semuanya namanya Evita Berseri Jadi kalau mau cari facebooknya Evita Berseri Nyari IG-nya Evita Berseri Nyari websitenya Evita Berseri.com Terus juga mau Apa lagi ya Udah ya itu aja sih Searching aja Di google Keywordnya adalah Evita Berseri Dan untuk jangka panjangnya nih program Dari BSA Singkat-singkat aja Singkat ya Kita pengen Trismester selanjutnya Kita pengen Menjangkau seluruh tell you Terus kita juga pengen langsung Berjalan Ke lingkungan di luar tell you Ke masyarakat Terus kita bisa ngasih beasiswanya langsung Saat ini memang belum terkumpul banyak uang Ya karena mengingat kita masih dua minggu Berjalannya tiga mingguan Nah kita pengen udah mulai ngasih beasiswa Dan percayaan-percayaan lainnya Kepada nasabah-nasabah kita Betul Betul Ya Sampai hari ini juga akan ada grand launching gitu Mantap kalau berapa Jadi tanggalnya masih dirasakan Jadi harus di follow video kita ya gitu Untuk informasi lebih lanjutnya Betul sekali Gimana nasi acaranya MC-nya pokoknya tetap aman Hehehe Hehehe Aku gak ada yang pengen disampaikan lagi dari kalian Terakhir Terakhir Aku mau kasih sih Oke Jadi sebenarnya sampah yang kita buang Itu mengandung nilai yang bermanfaat Sampah makanan bisa kita makan Eh sampah Bekas makanan Maksudnya bekas makanan Maksudnya bekas makanan yang habis kita makan Itu bisa kita timbang Kita punya hasil ekonomi disitunya Dan itu penting Buat keberlangsungan Lingkungan kita ke depannya Biar gak semakin rusak dan tercemar Dari sampah jadi berkah Itu motivasi kita sih Dari sampah menjadi berkah Baiklah Mudah-mudahan ide-ide yang mulia ini Bisa berjalan dengan panjang Dengan pastinya Penuh kesuksesan Kebahagiaan yang lainnya Dan program-program yang udah kalian bikin Beneran melancar semuanya Iya Amin Makasih banyak temen-temen dari FIT Kang Gali Teknia Sama Babang Fipset Itu dia Mungkin kita berdengar sama temen-temen dari FIT Berseri Buat kamu Jangan sedih ya Karena kamu masih balik lagi Karena abis ini masih ada Satu nama sumber lagi yang bakal hadir disini Kira-kira kita bakal bahas apa Tunggu aja abis ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax